Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Apesyam Kali ini saya akan coba tunjukkan bagaimana cara supaya pohon pepaya bisa bercabang Ya, sebagaimana halnya dengan jenis pohon yang lain untuk supaya bisa bercabang tentu diadakan pemangkasan Ya, begitu juga dengan pohon pepaya Ya, seperti yang kita lihat di layar Ya, ini dipotong seperti ini Ya, kemudian ya Ini teman, hasilnya yang pernah saya potong beberapa minggu yang lalu Dan kelihatan sudah banyak cabang Nah, dari pengalaman kami bahwa buah yang dihasilkan cukup banyak Karena setiap cabang itu menghasilkan buah sama dengan pohon pepaya yang tidak dipotong atau tidak bercabang Ya, jadi kalau misalnya ada empat cabang Ya, tentulah hasilnya sekitar tiga atau empat kali lipat daripada pepaya yang tidak bercabang Terima kasih teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba